Hujan deras dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi di Kecamatan Ciwandan mengakibatkan jalur industri dan wisata ke arah Anyar Lumpur Total. Sejumlah kendaraan roda dua yang memaksa melaju mogok di tengah kepungan air dengan ketinggian 70-100 cm. Abid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Cilegon Afu Marfuh mengatakan, setelah mendapat informasi adanya banjir, pihaknya langsung meluncur ke lokasi bersama para TNI, Polri, PMI, dan Tagana. Mereka langsung melakukan asesmen. Situasi dalam keadaan aman dan kondisi kedaraan di jalan raya memang banyak yang terjebak karena memaksakan diri. Selamat menikmati! Tidak, selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati